Jangan lupa like, share, dan subscribe Sahabat satu hobi, sahabat taksaka bonsai di seluruh Nusantara Kembali lagi ya di channel taksaka bonsai bersama saya Iksa Dan hari ini sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun seperti biasa Bisa berkarya dan berusaha ya Dan selalu dilancarkan dalam rejeki ya sahabat ya Dalam kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan proses penyelamatan bahan serut saya yang kemarin saya dongkel di kebun Ini serut mini yang kemarin saya upload ya Beberapa minggu yang lalu dari pertama saya dongkel itu saya menggunakan media asalnya ya Berupa tanah mini ya Tetapi di dalam wadah penanaman dibawahnya saya tambahkan lagi pasir kali ya Kemudian saya sungkup dan sudah tumbuh seperti ini ya Daudnya sudah segar-segar hanya saja tunas-tunas yang muncul ini stagnan ya sahabatnya Dari beberapa minggu yang lalu tidak berkembang lagi Sudah tetap saya siram Kemudian di bagian batang ini agak keriput ya sahabat ya Terlihat agak keriput dan kurang sehat sepertinya Kemudian hari ini saya berinisiatif untuk membongkar lagi ya sahabat Dan ternyata akarnya disini busuk sahabat Ini sudah saya potong barusan Kemudian ini sahabat bisa lihat Ini ada pembusukan di bagian akar ya Di bagian potongan disini Ternyata akar-akar yang sudah terbawa dari media asalnya Di tempat saya mendongkel itu busuk semua ya Akar-akar serabutnya itu Jadi tidak ada yang tersisa disini Nah hari ini akan saya selamatkan sahabat ya bahan amin Karena walaupun kecil ini lumayan bagus ya Menurut saya Jadi saya akan menanam ulang bahan yang serut ini ya Saya akan hilangkan dulu bagian-bagian yang busuk Kemudian saya tanam lagi menggunakan pastet kali halus ya Oke saksikan terus videonya Jangan kemana-mana sahabat ya Mudah-mudahan kali ini videonya bisa bermanfaat Buat sahabat penghobi Terutama sahabat penghobi pemula ya Jangan lupa subscribe di channel Taksaka Bonsai Untuk mendukung channel ini Agar bisa tetap membagikan Konten-konten seputar belajar bonsai Dan terima kasih banyak bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe Dan selalu mensupport Taksaka Bonsai Untuk selalu berbagi dokumentasi-dokumentasi Dalam kegiatan belajar seni bonsai ini Oke Saya lanjutkan ya Untuk membersihkan bahanan ini dulu Ini sudah saya cuci Selanjutnya saya akan Membuang bagian-bagian yang busuk pada bahanan serut ini ya Salam Nah ini dia sahabat ya Media yang saya gunakan kemarin Ini saya menggunakan kasir kali ya Tambahannya di bawah Wadah penanaman ya Ini tanah aslinya tempat saya mendowkel ya Bahanan serut ini Tapi ternyata mungkin karena terlalu sering saya siram kemarin Ini akarnya membusuk ya Saya sudah membawa akar serabut Jadi sekarang ini bahanan ini akan saya tanam ulang ya sahabat ya Saya akan bersihkan lagi bagian-bagian yang busuk Nanti saya gunakan pasir kali halus lagi Yang murni ya Kemudian saya sungkup ulang Oke sahabat taksapa bonsai Sekarang saya akan membersihkan ulang bahanan ini ya sahabatnya Ini terdiri dari dua pohon yang terpisah Ini saya jadikan satu ya Saya grouping Untuk video pendongkalan dan penanamannya pada beberapa waktu yang lalu Bisa sahabat cek ya Di video-video sebelumnya Saya juga kurang ingat pada episode keberapa ya Kemudian seperti yang tadi saya katakan Bahwa beberapa waktu lalu ini sudah tumbuh terubusan ya tunas-tunasnya Tetapi sudah cukup lama saya biarkan Kemudian saya siram Sungkupnya sudah saya buka Karena saya kira sudah tumbuh dengan baik ya Jadi saya perhatikan tunas-tunas ini tidak berkembang ya sahabat Memang terlihat cukup baik ya Untuk pertunasan yang tumbuh ini Hanya saja ukurannya tidak bertambah ya sahabat Ukuran panjang serta besar dari daunnya ini tidak bertambah Kemudian di bagian yang terlihat di atas media Ini kulit batangnya agak keriput ya Mungkin sahabat bisa perhatikan ya Agak keriput seperti kekurangan air ya sahabat Pada bahan-bahan awal serut yang saya miliki juga Dulu sempat seperti ini ya Tapi saya biarkan sehingga mati ya Jadi saya berinisiatif untuk bahanan ini saya cabut ya Saya akan tanam ulang Saya sungkup ulang Seperti yang teman-teman lihat disini ada pembusutan ya di bagian ini Ini dulu ada akar-akar serabut ya Hanya saja semuanya sudah busuk ya Seperti ini menghitam seperti ini Jadi untuk bahan serut ini sendiri Teman-teman bisa perhatikan ya pada awal-awal penanaman Untuk metode setek harus memperhatikan pertumbuhan tunas Kemudian keadaan dari kulit batangnya ini ya Jadi ketika keadaannya seperti ini Bisa dipastikan ada akar yang membusuk atau busuk di bagian potongan seperti ini Sahabat ya ini sudah hitam ya Nanti akan saya potong kembali ya Saya perpendek lagi ya Jadi jika sahabat memiliki bahan serut seperti ini yang stagnan seperti ini pertumbuhannya Kemungkinan besar ada pembusukan ya di bagian akar ini ya Di bagian potongan setek ini ya Jadi saran saya untuk membongkar kembali Jadi mengecek untuk setekannya Sebelum ini sebenarnya mengering ya sahabat ya Ini saya akan kurangi ya bagian-bagian yang busuk ya sahabatnya Karena disini ada beberapa bagian yang busuk ya Ini juga ada akar di bagian atas Ini saya potong sudah busuk juga Untuk tunas-tunas yang sudah tumbuh ini Dengan sangat terpaksa saya kurangi ya Atau saya habiskan saja Karena ini saya mengulang dari awal ya Ini juga saya akan perpendek ya sahabatnya Karena posisinya kurang baik ya Seperti biasa saya bersihkan lagi ya Bukas potongannya Kemungkinan juga setelah saya bersihkan seperti ini Ini tidak langsung saya tanam ya sahabatnya Saya diamkan dulu ya Mungkin besok baru saya tanam kembali Agar agak mengering ya Karena lumayan banyak ini yang busuk Ini saya senangkan tunas-tunasnya ya Sebuahnya Bagian ini ada yang busuk ya sahabatnya Ini saya potong ya Sampai kelihatan lagi Kambium atau kulit batangnya yang bersih ya Yang busuk yang berwarna hitam ini saya buang saja Untuk bahan yang ini juga busuk ya Sahabatnya Sahabat bisa perhatikan di bagian ini Ini akan saya potong lagi Ini jika dibiarkan Pada akhirnya bahanan ini akan mati juga ya sahabat Karena tembusukannya itu cepat sekali menyebar ya sahabat Dan tembusukan itu sendiri biasanya ditimbulkan dari Bahan yang kurang bersih Kalau untuk setekan yang tanpa akar seperti ini ya Atau bisa jadi juga saat memotong itu Bekas potongannya kurang rapi dibersihkan ya Jadi seperti ini Ini masih belum rapi Nah itu saya akan bersihkan lagi ya Untuk bekas potongan ini Sampai terlihat kulit batangnya yang sehat ya sahabat ya Jadi bekas-bekas pembusukan itu hilang semua Jadi sudah ya sahabat ya Jadi demikian saja ya sahabat ya Proses penyelamatan bahan serut ya Yang mengalami pembusukan setekan ya Ini saya sisakan sedikit tunas yang kecil ini ya Jadi mudah-mudahan bahanan ini bisa hidup kembali ya sahabatnya Karena tingkat kerusakan dari bahanan ini belum begitu riskan ya sahabatnya Atau belum begitu parah Jadi kemungkinan hidup masih ada ya Jadi sahabat bisa ingat untuk mengontrol bahanan serut yang sahabat tanam ya Sehingga jika ada indikasi seperti ini Pembusukan akar seperti ini Sahabat bisa dengan segera menyelamatkan ya Agar tidak terlanjur kering ya sahabatnya Atau busuk keseluruhan ya Oke demikian saja video untuk kali ini ya Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Taksapa Bonsai Selalu support channel ini dengan memberikan like komentar dan tentunya subscribe di channel Taksapa Bonsai Untuk konten-konten terbaru dokumentasi saya dalam belajar bonsai Yang saya bagikan di channel ini ya Mohon maaf jika ada kekurangan Saya Iksa mohon pamit Salam semangat, salam berkarya Salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai Sampai jumpa lagi di episode berikutnya